Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain Shindolife Oke teman-teman, jadi baru aja jam 6 pagi tadi, ada update coy Ada update baru dari Shindolife, yaitu adalah winter update ya Gue kira tadi bakal update full Susano coy Ternyata enggak, ini update baru yaitu update untuk event winter ya, event ya natalan lah istilahnya ya Dan ini seperti yang kalian lihat mapnya coy Mapnya bersalju-salju gitu ya coy ya Ini kayaknya berlaku untuk semua village deh Kayaknya ya teman-teman ya Nanti sekali kita mau keliling-keliling kok Karena gue mau nunjukin kalian tempat spawnnya Veto dimana ya sekalian ya Kita lihat dulu teman-teman apa yang baru dari winter update ini Yang pertama ada tool-tool baru, ada senjata baru Ini ada throw baru ya Ada apa sih kayak throwable baru yang tuh namanya Aishuriken Dimana kalo dia kena itu dia nge-freeze teman-teman ya Jadi kalo yang ini kan Veto's Halloween kan dia apa tuh Ngestun tuh ya Nah kalo yang ini nge-freeze teman-teman ya Lalu ada ini consumable baru gue gak tau ini buat apa gingerbread man ya Tapi untungnya kalian lihat teman-teman Dia tuh raritynya tuh gak langka-langka banget gitu Kayak cuma 1 per 25 ya Ini juga gingerbread 1 per 25 Lalu ada senjata baru juga nih di bawah Gila gue banyak banget senjata yang belum gue unlock ya Lalu ada senjata baru ini nih Christmas season dia juga cuma 1 per 25 coy Lalu ada candyblast dia cuma 1 per 25 juga Wah ini generous nih Mantap nih Gak langka-langka banget Gak kayak ini ya Gak kayak ini Ini apa nih 1 per 100 Ini gue gak dapat sampai sekarang nih Aduh Ini oke lah 1 per 25 masih oke lah Masih bisa didapetin lah ya Jamnya jam 5 nih Jam 4 Tadi kalo Aishuriken Ini merapa Aishuriken Aishuriken kayaknya jam 10 Wah udah lewat coy Harusnya gue cari dulu tadi Suriken ya Ini juga jam 9 gingerbread man ya Lalu ada sub ability baru Kalo gak salah ada mode baru juga Oh ini mode baru Yaitu Santa Platinum Winter coy ya GG gak Udah ada puppet Platinum Halloween Sekarang ada Santa Platinum Winter Dan dia raritynya cuma 1 per 25 coy Jadi ini gampang dapetin ini Di jam 1 sebentar lagi Literally bentar lagi nih Gue akan cari ya Lalu Apa lagi yang baru Oh ini nih Slay summon ya Jam 7 tadi Aduh Liat coy Cuma 1 per 25 ya Ini juga cuma 1 per 25 635 Ini Slay Bomb Lalu ini Shadow Snowman 1 per 5 1 per 5 What Oke ini Ini paling gampang dapetin si pas ini Gunanya buat apa ya Mungkin nge-stun kali ya Ini ya Shadow Snowman ini kali ya Oke ntar untuk Fate Location Nanti ya temen-temen Kita akan lihat dulu Apa aja yang baru lagi Selain Yang udah gue sebutin tadi ya Kayaknya itu aja sih Kalau untuk shop ability Sama tools Kita ada companion Companion ada yang baru gak ya Kayaknya gak ada sih Companion ada yang baru ya Ya Companion ada yang baru Oke Terus sama ini coy Oh iya ada apa sih NPC NPC baru NPC yang untuk ngasih spin Sama kayak Halloween ya Kalau Halloween kemarin kan Dia ngasih candy Nah kalau ini dia ngasih Kayak kado gitu coy Kita masih cari Cuy mana coy ya Dari tadi gue ngumpulin Sumpah kalian lihat spin gue coy Dari tadi gue ngumpulin Karena banyak banget Sumpah Muncul mulu itu Yang ngasihin kado Mana ya Wah ini tomben Ini gak ketemu nih Kita pindah dulu deh ya Pindah map dulu Pindah map dulu sekali Temen-temen ya Oke Coba kita cek ya Dimana nih Yang ngasih Yang ngasih-ngasih ini ya Ini gue di public sih Kenapa gue gak ke private ya Kalau ke public tuh Pasti udah abis Biasanya temen-temen Diambilin ya Karena yang namanya Free spin gitu kan Bentar kita cek dulu Yaudah kita mau gak mau Kita ke private ya temen-temen ya Karena ya gak ada gitu Kalau misalnya di Di public tuh pasti udah abis Diambilin terus ya Aha itu dia temen-temen tuh ya Ini yang kayak gini-gini nih Sama sih Intinya sama kayak Halloween kemarin sih Dia ngasih spin juga tuh Cuma satu free spin ya Tapi lumayan banget coy Ini kalian kalau punya private cuy Ya cari aja satu private Terus kalian AFK dalam situ Kalian cari-cariin candy ya temen-temen ya Yang gak AFK sih Kalian nyari-nyari candy gitu Itu aja sih kayaknya Untuk winter update ya Apalagi yang baru ya temen-temen ya Oh iya ada kode baru coy Kode baru Kode khusus winter ya temen-temen Kalian bisa lihat di atas sini oke Kalian bisa pake kode itu Lumayan dapet spin coy ya Gue udah pake sih tadi Pake spin gue bisa sampai 400 lagi coy Ini gue udah bersiap-siap nih Gue takutnya full Susano itu Dia bloodline baru coy Jadi gue udah siap-siap spin lagi ya Pokoknya gue rasa itu aja sih Untuk winter update Gak ada lagi ya Ini kita tinggal tunggu full Susano aja sih Mungkin katanya Jumat ya Mungkin gue juga gak tau ya temen-temen ya Yang gue seneng dari update winter ini Karena dia Rarity-nya gak langka-langka banget coy 1 per 25 semua ya Ini 1 per 25 1 per 25 Bahkan modelnya pun sekalipun Itu 1 per 25 gitu Jadi easy lah Easy dapetinnya ya Gak sesusah Gak sesusah fat gitu ya Fat tuh susah banget coy Udah gitu lawan boss lagi Ini gue mau kasih tau Lokasi ketak ke kalian temen-temen Tapi sorry banget Karena gue belum dapet ya He's belum dapet Duns belum dapet Timbus belum dapet Karena susah coy Gak bohong Susah Dapetinnya susah banget sumpah Itu pun kalau kita dapet Dan sisa waktunya tuh Masih tinggal 3 menit Atau 2 menit Itu kalian gak bakal dapet coy Jadi kalian mesti sisain waktu minimal 3 Atau bahkan 4 sampai 5 menit sih Itu udah paling aman Untuk kalian ngedapetin fat ya Jadi kalau misalnya gue pindah-pindah server Terus belum dapet dalam 5 menit Itu udah hampir pasti Gue gak dapet sih Karena ngelawan bossnya aja tuh Susah gitu temen-temen ya Itu pun berdua loh Berdua bertiga loh temen-temen Biasanya gue sama Dark Sama ada satu lagi Di Discord ya Satu lagi temen gue di Discord Itu pun masih susah temen-temen ya Jadi ya gak apa-apa lah Gue akan kasih unjuk kalian Lokasinya dulu temen-temen ya Semoga ini bisa membantu lah Oke kita mulai dari Ember Fat Spirit Ini gue pake deh Cuman ini yang gue pake Yang keren coy Oke Untuk Ember Fat Spirit Kita akan mulai dari Ember temen-temen Seperti biasa ya Namanya Ember Fat Spirit gitu kan Pasti di Ember Kalian ikutin gue aja Oke dia lokasinya ada di tempat Forest Update yang dulu temen-temen ya Let's go Oke coy Lokasinya disini ya Kalo kalian nonton live streaming gue Pasti kalian udah tau sih lokasinya Disini nih Tepat di tengah-tengah sini coy ya Itu adalah Ember Fat Spirit Oh iya dan gue menyarankan kalian Pake Bloodline nya tuh siswi Sama Tengoku untuk ngelawannya ya Kalo misalkan kalian Bener-bener pengen solo coy Karena cuman Kedua bloodline Atau kedua gengkai ini Yang gue rasa Mampu untuk nge-solo sih Terutama skill yang N nya ya Skill N nya dari Tengoku Ini bisa banget buat nge-solo Lalu skill pin nya siswi ini juga Nggak ngotak Ini sakit banget temen-temen Jadi Cuman dua skill itu sih Yang gue rasa bisa untuk nge-solo temen-temen ya Mungkin kalo misalnya ada lagi Kalian komen aja ya Oke Kita sekarang akan ke Obelisk Fate Spirit Yang artinya kita harus ke Obelisk temen-temen Ini sekalian kita liat-liat nih Kotanya Apakah kotanya berubah juga Sesuai winter update nya Let's go kita ke present Oke Sekarang kita udah di Obelisk Dan ya Berubah semua ya Oke Berarti semua kotanya temen-temen ya Winter update ya Ini kalo kalian liat tuh Udah ada salju disini kan Jadi semuanya ini winter update temen-temen ya Mantap Warnya putih-putih gitu lah temen-temen ya Oke untuk Obelisk Itu agak ribet ya Jujur aja untuk Obelisk ini agak ribet Karena kalian mesti Cari arena pertama kali ya Dan arena itu ngeselin banget coy Gimana arena ya Gue juga sampe sekarang masih gak apal-apal coy Arena gimana coy Hmm Arena Arena Bentar kita matiin dulu Biar kita gak kehabisan stamina Masih ngebug juga Gak dibene-benein ini ya temen-temen Adeh Gak dibene-benein loh Gue kira dibenein Bentar kita coba cari Disini kalo gak salah arena Iya bener Nah ini arena disini temen-temen ya Jadi kalian pertama kali Kalian cari arena aja Lalu dia ngespawnnya Bukan di arena Tapi disini Nah disini nih ya Disini dia ngespawn Ini si Obelisk Fate Spirit Temen-temen Betul-betul pake dulu dong Pake dulu Pake dulu Biar begaya gitu kan Udah punya 2 fate Baru punya 2 fate bang Vesnya udah dapet semua bang Anjir Diam anda Susah dapetinnya gak bohong Susah dapetinnya gak bohong Itu pun kalo dapet gitu kan Kalo gak dapet Aduh Nah ini untuk Obelisk Fate Spirit Anjir keren juga sih Desainnya juga oke lah ya Yuk Kita lanjut lagi Kita sekarang ke Haze Fate Spirit Yang gue belum dapet ya Doakan temen-temen Supaya gue bisa cepet dapet ya Karena susah juga bohong Oke Sekarang kita ke Haze Let's go Oke Sekarang kita udah di Haze Village Temen-temen ya Ini Kita Biar gampang Itu kita langsung ke ramennya dulu Temen-temen ya Kita ke ramen dulu Let's go Kalian pergi ke ramen dulu aja oke Oke cuy Ini dia cuy Tempat ramen ya Kalian ikutin aja gue dari sini ya Let's go Oke temen-temen Jadi tempat lokasi yang nge-spawnnya itu Dia disini temen-temen ya Nah Di jembatan kedua temen-temen ya Di tempat Miss Miss Bridge ya Jadi di jembatan yang berkabut temen-temen Disini nih Dia nge-spawn disini Memang agak gak keliatan sih Jadi kalian mesti hati-hati ya temen-temen ya Soalnya kalau misalnya kalian kehilangan jejak Kalian habis ngelawan Terus dia mati Eh dimana lokasi Lokasi scroll dimana Lokasi scrollnya Mampus kalian Gak keliatan gitu kan Gue kesel kadang-kadang Kalau ngelawan fight bareng-bareng temen-temen Yang lain cuma mau nungguin scrollnya doang Anjir gak mau ngelawan Sumpah Udah tau Bossnya itu darahnya 4 juta coy 4 juta bayangin guys Darahnya 4 juta Itu Gila susah coy Susah banget gitu Paling kebantu lah Jangan nonton doang Anjir Kalau nonton doang Ya lu enak dapet scroll gitu kan Kita setengah mati ngelawan ya gitu kan Oke lanjut Itu dia untuk haze Sekarang kita akan ke Dunes temen-temen ya Kita ke dunes ya Let's go kita ke dunes sekarang Dunes dunes Let's go Alright Sekarang kita udah di dunes Seperti biasa Cari ramen oke Nih disini ya Langsung-langsung ketemu ramen gue ya Kita langsung aja lurus cuy Dari ramen Lurus ikutin gue yuk Let's go Eh tunggu bentar Ambil dulu Hopi Holiday Nah let's go Oke cuy Jadi dia nge-spawnnya disini temen-temen ya Dia nge-spawnnya disini Oke kalian bisa langsung lawan aja Dia ada disini Kalau gak salah apa disini Disini kalau gak salah sih Disini nih Disekitar sini ya temen-temen ya Kalian bisa langsung aja Itu untuk dunes Fate Spirit Sekarang kita lanjut ke Fate Spirit terakhir Yaitu adalah Nimbus Fate Spirit Let's go Oke cuy Sekarang kita ada di Nimbus Yang pertama kali kalian harus cari adalah Seperti biasa Ya seperti biasa Ramen Shop Oke let's go Cari ramen shop dulu temen-temen Tunggu ada spin lagi Ambil dulu lah Spin-spin Lumayan 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 cuy Satu spin ya Lumayan banget temen-temen Kalian harus farm tuh cuy Nanti keburu abis ya Kayak candy ya Kalau candy abis udah Susah kalian melarat Gak dapet spin Dan kalau bisa spinnya simpan-simpan temen-temen ya Untuk buat yang langka-langka doang Oke Nah ini dia ramen shop Kita lurus aja ikutin gue temen-temen ya Tunggu pake dulu Pake mode dulu Let's go Oke ini dia coy lokasi cuy Deket banget ya Langsung gak langsung sampe dong Disini dia lokasinya ya temen-temen ya Di air-air ini di perairan ini Gue lupa sih Antara disini apa gak disana Disini sih Saya ingat gue disini ya Jadi kalian bisa cari aja Di perairan-perairan ini Kalau gak disini ya disana temen-temen ya Oke Jadi itu dia untuk Tadi gue bahas untuk winter update Apa aja winter update Lalu gue juga bahas Tempat lokasi Fate Walaupun gue yakin Kebanyakan dari kalian udah tau Tapi gak apa-apa lah Lumayan memperpanjang durasi Dan sekalian juga gue Ngasih tau dimana lokasinya ya temen-temen ya Siapa tau ada yang gak tau Dan semoga aja gue bisa Ngedapetin ini semua temen-temen hari ini ya Semoga aja gue bisa dapetin semua hari ini Supaya hari Jumat nanti Itu bisa langsung gue showcase Ke kalian temen-temen ya Semoga aja nih Dapetin Santa Platinum Bentar lagi jam 1 Gue akan dapetin Lalu ini juga nih Slay summon Lalu slay bomb Lalu shadow snowman Dan ini tool-toolnya Semoga hari ini bisa dapet semua ya Jam 10 malam Gue gak tau bakal live apa gak hari ini temen-temen Karena gue harus dapetin ini coy Harus coy Gue udah ketinggalan banget Sumpah gue Sindolafnya udah ketinggalan banget Sama semua youtuber ya Gue ketinggalan Tolong Semoga bisa lah temen-temen ya Ini ada jam 3 Jam 5 Nih aduh gigi banget nih Oke itu dia untuk video kita kali ini Temen-temen Jangan lupa Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Temen-temen kalian Supaya jangan lupa Semoga teman-teman Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax